Kalian bosen gak masak telur gitu-gitu aja? Kalau gak diceplok, ya didadar. Dan kalau didadar, paling dikasih tambahan sayuran, atau bawang, ataupun juga daging. Nah tenang ya, Mrs. Culinary. Akan membagikan cara memasak telur yang mungkin saja kalian belum pernah coba. Rasanya itu enak, buatnya itu gampang dan hanya membutuhkan 5 menit saja. Kita langsung aja yuk ke cara pembuatannya. Tapi sebelumnya jangan lupa men-subscribe channel kami dan klik tombol loncengnya. Bahannya itu gampang sekali. Kalian membutuhkan 3 butir telur, 2 lembar nori yang sudah kita potong-potong, 1 sendok mirin, kalian kalau gak ada mirin bisa digantikan dengan air biasa atau susu, dan 6-7 keju slice. Pertama, kita siapkan telurnya. Di dalam mangkok kita pecahkan 2 butir telur dan 1 buah kuning telur. Rasio telurnya seperti ini ya, 2 telur dengan 1 butir kuning telur. Kalau kita menggunakan 3 telur utuh, entah kenapa teksturnya itu jadi tipis dan warnanya itu jadi gak cerah. Kemudian kita masukkan mirin. Ini kalian bisa digantikan dengan air atau susu ya. Lalu kita kocok telurnya. Untuk memasak telurnya, saya menggunakan teflon kotak seperti ini. Tapi kalau kalian gak ada, kalian bisa menggunakan teflon biasa yang ukuran kecil, yang berbentuk bulat ya. Teflonnya kita olesi dengan sedikit minyak hingga rata. Ini agar telurnya tidak lengket. Sebelum kita tuang telurnya, kalian harus memastikan teflonnya harus benar-benar panas. Kalau sudah panas, baru kita tuang sedikit saja telurnya. Lear pertama kita tuang tipis saja, jangan tebel-tebel ya. Ini kita menggunakan api yang paling kecil. Kalau telurnya sudah set, kita gulung telurnya perlahan ke arah kita. Bentuk gulungan pertama itu sangat penting, karena ini yang akan menentukan bentuknya. Jadi usahakan menggulungnya dengan rapih. Nah, kalau sudah, kita olesi lagi teflonnya dengan sedikit minyak. Kemudian kita tuang telurnya lagi. Tipis saja ya, gak perlu tebel-tebel. Kita tunggu telurnya hingga set. Kalau sudah set, baru kita tambahkan nori dan juga keju slice-nya di atasnya. Lalu kita gulung lagi perlahan ke arah sebaliknya. Ini pelan-pelan ya, jangan sampai sobek. Kalau telurnya sobek, berarti telurnya itu belum set. Jadi kalian harus pastikan, telurnya harus matang dulu baru digulung. Ini juga sama ya, sebelum kita menuangkan telur, kita harus olesi dengan minyak agar cantik bentuknya. Kemudian kita masukkan lagi nori dan juga keju. Lalu kita gulung dengan perlahan. Kita ulangi prosesnya hingga telurnya habis. Nah, untuk isinya sebetulnya itu bebas-bebas aja. Kalian bisa menggunakan sosis dengan keju atau bacon dengan keju. Tapi kalau kalian ingin merasakan telur Jepang, nori ini wajib digunakan. Karena rasanya itu enak banget, beda dengan telur biasa. Kalau telurnya sudah matang, jangan langsung dipotong ya. Kita harus menunggu 5-10 menit hingga dingin. Kalau masih panas lalu kita potong, pasti kejunya nggak set nantinya. Telur ini bukan hanya simple buatnya, tapi rasanya itu bikin ketagihan. Coba kasih ke anak-anak ya bun, mereka pasti suka cemilan telur ini. Jangan lupa dicoba ya resepnya. Dan kalau kalian sudah coba resepnya, jangan lupa mention Mrs. Culinary di Instagram kami ya. Kalian juga bisa request masakan apa yang ingin kami buat. Jika kalian menyukai resep ini, klik tombol like, subscribe, dan klik tombol lonceng di channel Mrs. Culinary. Kunjungi juga website kami di www.mrsculinary.com Thank you so much for watching and until next time, bye! Terima kasih telah menonton!